Pemirsa Presiden Jokowi Dodo buka suara soal ledakan tungkus melter yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi meminta agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Hal ini disampaikan Jokowi, usai memberikan arahan dikonsolidasi pemilu 2024 di Istora Senayan tadi pagi. Jokowi meminta agar audit dan pemeriksaan smelter dilakukan secara berlapis. Meski demikian, Jokowi mengaku proses pembangunan dan pengoperasian smelter merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, ia meminta agar keselamatan pekerja menjadi aspek utama. Semelter ini memang pekerjaan yang sangat sulit. Tabungnya sendiri juga sebuah tabung yang sangat besar. Pemanasan dengan pemanasan yang sangat tinggi. Saya melihat semelter tidak sekali dua kali. Sehingga yang namanya dalam pembangunan, dalam pembuatannya memang unsur keselamatan itu betul-betul harus dinomor satukan. Urusan di tempat yang ada pemanasannya itu. Ada peleburannya itu. Itu yang menurut saya paling ngerawat. Paling ngerawat di situ ini harus auditnya, cekingnya harus didoblin. Kalau perlu ditripelin, biar kejadian yang sudah sekali dua kali terjadi.